Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya, Muhammad Raffi Akbar di M.Raffi Bar Talks Season 2. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya, Muhammad Raffi Akbar di M.Raffi Bar Talks. Jadi di podcast kali ini kita gak bahas yang serius-serius ya, jadi udah dapat dari judulnya langsung kita bakal bahas hal-hal yang gak terlalu serius untuk kali ini. Karena disini kedatangan salah satu sahabat saya, teman baik saya, Wanilovar Hauranshya. Halo Raffi Akbar. Halo Raffi Akbar. Lagi ngapain disana? Ya biasa lah, lagi ya gak sibuk-sibuk banget sih ya. Selain kuliah gitu? Hah? Selain kuliah? Selain kuliah, gak ada kesumpah, aku gak ada ngapa-ngapain. Aduh, aduh nervous ya Allah. Kok semuanya nervous? Jadi teman-teman, sebelum kita bahas ke topik yang utamanya. Nah, disini Haurani dulu jadi kawan Raffi waktu SMP, satu sekolah juga di SMP Negeri Satu Medan. Jadi sebenarnya ya, walaupun kami berkawan baik gitu, kami tuh udah lama gak jumpa. Udah hampir... Kita gak pernah jumpa sih, Vi. Kita gak pernah jumpa. Sumpah kita gak pernah jumpa sama sekali. Kita pernah jumpa, tapi kita gak pernah ngobrol bareng kayak bayangin. Emang ada sahabat kayak gitu? Eh, ada loh. Ada, demi kita ada. Apalagi lagi ngetren-ngetren kan? Masalah sahabat jarak jauh. Sebelum pandemi pun udah jarak jauh. Nah, jadi sebelum membahas yang lebih apanya, yang ke topik yang utama tadi, Haurani kegiatannya apa aja nih? Tadi kan udah sebut tadi gak ngapain ya kuliah. Sebelum kita bahas itu, gimana kuliahnya? Aman? Aman. Kuliah, kuliahnya... Dia kuliah di apa ya teman-teman? Divisi Pusuh. Satu kampus juga sama Rafi. Tapi karena kami masih pandemi kan, kami belum ada datang ke kampus, belum ada jumpa gitu kan. Tapi nanti orang... Tapi nanti kita kan belakang-belakangan tempatnya. Bisa loh. Iya, bisa kan kita ntar jumpa. Bisa gak sih? Tapi tergantung sih kalau Rafi mau. Kalau aku bawa juga sih. Soalnya banyak janjian. Gimana dong? Banyak janji soalnya apa? Sama konek-konek lain? Iya. Kamu ngomong yang lebih sarkas tapi agak apa ya? Menjaga image disini kan? Jadi, bahas masalah sahabat ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat ya kawan-kawan di fenomena-fenomena di antara-antara remaja gitu. Apalagi sekarang dewasa muda gitu. Beberapa hubungan gitu. Ada yang menjadikan pacaran itu sebagai salah satu solusi di mana laki-laki dan perempuan. Apalagi sahabat itu gak bisa. Apalagi banyak kali pendapat orang. Kalau sahabatan antara cowok dan cewek. Itu gak bisa kalau gak ada perasaan gitu. Antara salah satu orang ya. Iya gak, Rafi? Iya. Kalau ngomongin soal perasaan sih, kalau untuk sekarang sih enggak ya. Jadi kan gini, apa kita tengok ya? Orang-orang di luar sana gitu. Tiga pacaran. Apalagi gini kita, kondisi sekarang memang lagi enggak ada siapa-siapa gitu kan. Kita bukan mau mengakui kita itu jomblo. Tapi maksudnya, ada berapa sisi, Haurah bisa lihat enggak? Kalau misalnya orang pacaran yang punya sahabat di, apa lain ya? Misalnya gini kita, misalnya Rafi gitu. Rafi punya pacar dulu. Tapi Rafi punya sahabat cewek. Itu Haurah pernah gak merasakan kondisi kayak gitu? Gak pernah. Karena aku kan pacarannya kan sekali ya. Kayak literally sekali. Terus kayak yang pacar aku tuh waktu itu benar-benar kayak segucin itu dan setakut itu gitu loh kalau mau deketin siapa ya. Tapi kalau misalnya sekarang aku punya pacar, aku enggak bakal kayak yang cemburu gitu sih dia punya sahabat. Karena kita lihat semua orang kan juga misalnya kita punya kawan. Karena kan lagian cuma pacaran doang kan. Jadi menurut Haurah kalau misalnya ada kawan-kawan yang terlalu posesif dan overprotective gitu gimana? Kayak enggak lah. Enggak banget sih, Fy. Kalau menurut Haurah. Karena kalau misalnya kita malah terlalu posesif ya sama pacar kita sendiri misalnya gitu. Kan itu malah, malah ngerusah hubungan itu sendiri enggak? Ya, karena kayak udah terserah dia aja. Dan sebenarnya pun ngapain pacaran gitu ya enggak sih? Benar sih. Ngapain pacaran kan? Kalau misalnya bisa berkawan baik gitu kan, tapi mesrai kan. Seperti siapa, Fy? Enggak tahu siapa saya. Saya enggak tahu. Apa juga enggak tahu? Iya kan? Walaupun gitu, kalau misalnya intinya cuma untuk saling apa ya? Cuma cari perhatian gitu kan. Itu sebenarnya enggak harus pacaran juga gitu. Walaupun gini ya, walaupun gini. Dalam beberapa situasi mungkin Haurah juga udah tahu cerita-cerita Raffi. Mungkin kon-kon juga yang dengar di sini yang udah memang deket sama Raffi. Pasti ngerti lah Raffi gimana cerita-cerita yang masalah-masalah cinta ini agak-agak rumit sebenarnya. Sampai buat nulis-nulis tahap apa-apa sebenarnya kan itu. Masalah percintaan Raffi luar biasa. Ya walaupun enggak terlalu... Dari tahun ke tahun sih. Mengerikan gitu, tapi itu kan udah berakhir. Iya kan? Tapi kan... Alhamdulillah. Tapi sebenarnya, walaupun itu masa lalu ya, tapi masih pengaruh besar gitu. Apalagi di masa remaja gitu kan... Dulu Haurah SMP terus SMA kan... Kita juga ya Raffi juga ngerasain cinta monyet gitu. Cinta-cinta yang main-main sebenarnya, bukan yang beneran. Apalagi kalau sekarang sih sebenarnya ya, kuliah juga juga bisa pura-pura juga gitu. Sebenarnya kayak... Sebenarnya banyak orang yang pacaran itu sebenarnya enggak ada tujuan yang pasti. Gimana kalau menurut Haurah? Kalau misalnya ada pacaran, malah... Apa ya? Cuma untuk memainkan hati gitu. Sebenarnya enggak apa-apa sih. Menurut Haurah enggak apa-apa. Itu cuma pacaran. Tapi berarti ya satu sisi Raffi lama-kelamaan ya. Saya mikir kayaknya Raffi terlalu bawa serius sih. Kalau misalnya sama pacaran gitu. Makanya nangis ya? Iya. Biasanya orang kan sedih gitu kan. Gara-gara dia udah kebawa kehan. Tapi sebenarnya gini, V. Haurah itu kan juga pas pacaran sama yang dulu tuh. Kayak Haurah terlalu nganggap serius kan. Cuma setelah Haurah putus dari itu. Dan kayak udah tahu aja semuanya kayak... Dan bakalan berakhir seperti ini. Ujung-ujungnya. Kayak untuk hubungan selanjutnya kayaknya enggak bakal seserius yang kemarin sih. Karena kita udah punya pengalaman masing-masing gitu ya. Iya. Kalau pengalaman Raffi itu gimana? Kalau boleh tahu. Kalau pengalaman sih ya. Karena... Satu sisi Raffi juga. Jujur Raffi cuma pernah punya satu mantan. Tapi kalau mantan gebeten kita dulu ya. Dulu banget sih sebenarnya SMP SMA. Kalau sekarang itu kayak... Ya enggak ada punya siapa-siapa. Karena memang enggak pengen nyari lagi. Karena akhirnya udah jenuh juga sama-sama hal-hal yang kayak gitu. Kalau misalnya... Iya sih sebenarnya ada satu sisi gimana kalau misalnya kita mau jadi perhatian ke orang. Itu kan kalau kita terlalu berharap sama dia itu akhirnya malah kita juga yang sakit. Apalagi waktu itu ya. Kita Raffi jujur aja kayak... Ada berapa hal yang... Ganggu konsentrasi gitu. Benar sih. Iya kan? Ganggu konsentrasi... Berapa... Jadi lebih enggak terjadwal aja gitu kan. Benar. Tapi satu sisi dulu misalnya SMA kan Raffi itu dikit lomba gitu kan. Jujur aja berapa hal yang Raffi capek itu akhirnya orientasi gara-gara ingin mencari pelatihan dia gitu. Gimana kalau menurut-urut-urut kalau ada cowok atau mungkin bagi Raffi cewek yang... Bagaimana? Termotivasi melakukan yang baik. Oh maksudnya gini. Raffi pengen aja gitu nunjukin kalau... Kalau enggak ada aku bisa... Aku bisa jadi... Dapat prestasi sebanyak ini gitu. Terus satu sisi lain... Raffi sebenarnya buat hal-hal yang bagus itu untuk dia gitu. Gimana kalau itu? Maksudnya untuk biar dia nyesel. Istilahnya kayak... Enggak, bukan nyesel. Jadi... Buat dia jadi makin tertarik. Gimana kalau menurut-urut-urut kalau gitu? Untuk balik lagi. Iya, haru juga pernah kepikiran kayak gitu sih. Ini ngomongin mantan kan? Iya, iya. Oke. Jadi... Haru pakai kepikiran... Kayaknya aku harus... Mengikutin ini deh. Harus nambahin skill aku biar dia lebih tertarik ke aku. Karena kan kita kan setelah diputusin... Pasti kita langsung kayak mikir. Kekurangan aku dari mana ya? Apa karena aku kayak gini? Apa karena aku kayak gitu? Apa karena aku bodoh selama ini? Enggak ada achievement apa-apa gitu, game? Ya udah. Jadi mungkin dari situ. Karena satu saja ya, Raya. Kita nengok kalau misalnya adik-adik kita gitu kan. Ini adik-adik ya, maksudnya... Kita dulu pernah rasain umur-umurnya kayak gitu SMA ya. Berapa orang... Berapa dari mereka itu pacaran karena memang... Apa? Bagian cewek mungkin karena cowoknya ganteng. Bagi yang cowoknya itu karena ceweknya cantik. Itu beberapa halnya. Jadi masalah karena akhirnya mereka gak... Sebenarnya bukan untuk hal yang bagus gitu. Jadi arah-arah yang negatif gitu. Gimana gitu kalau misalnya malah orientasi ke situ. Tapi bukan untuk saling memotivasi diri untuk hal yang lebih bagus. Malah akhirnya menjurumuskan prestasi salah satunya. Atau mungkin malah buat mereka malas, malas-malasan. Atau malah suka-suka pecaran aja bucin yang berlebihan gitu. Walaupun sebenarnya orang pintar masih lebih bucin. Tapi Raffi ini pintar-pintar tapi bucinnya parah sih. Kan bukan sekarang. Jelas sih. Ceweknya banyak tapi masih besar yang jing satu. Bayangin loh. Bucin iya. Pendidikan iya. Ih gila gak sih. Orang kayak gitu tuh jarang tau. Gimana kalau menawarkan tadi? Gak tau. Hah? Serius gak tau? Gak tau. Misalnya ada adik-adik yang malah bukan jadiin itu motivasi belajar gitu. Contohnya salah satu contohnya. Ya mungkin karena memang dia mau main-main aja. Atau kalau misalnya dia maunya. Misalnya kayak dia nyari cewek. Dia nyari pacar itu harus pacaran cakep gitu. Ya mungkin dia mau nunjukin aja gitu ke sosmed. Kalau hey aku punya pacar lampeng dulu. Atau famous. Karena apa ya? Itu berarti dia gak tulus dong. Dia memanfaatkan. Jatuh. Memanfaatkan ya. Atau salah satu contohnya apa? Pansos ya. Pansos. Tapi kan begini ya. Kita lihat. Ini tadi di luar. Masih di luar bahasa ini judul ya. Kawan-kawan. Jadi. Bagi orientasinya disini. Kalau menurut Hora. Pacar yang baik itu kalau untuk anak SMA gimana sih sebenarnya? Kalau untuk anak SMA. Kita gak usah bahas kuliah ya. Kita karena kita masih semester kedua gitu kan. Jadi kita gak punya pandangan kesitu dulu. Maksudnya. Apa sebenarnya. Sebaiknya adik-adik ini gak usah pacaran gitu? Gak usah pacaran sih. Apalagi SMA kelas 12. SMA kelas 11. SMA kelas 12. Itu tuh kayak. Hora tuh. Pertama kali pacaran tuh kan. SMA kelasnya. SMA kelas 11 gak sih? Kenapa? Dan itu kan. Pacaran kan kayak hampir 2 tahun kan. Sampai kelas 12. Sampai mau menjelang SBM. Nah. Jadi. Disitu tuh kan. Kalau misalnya hubungan. Kalau udah setahunan gitu. Itu pasti kan kayak. Udah gak UU lagi kan. Fiji. Pastinya kayak. Iya. Gerti-gerti. Pastinya kayak banyak yang kayak galau-galau nya. Yang ada beberapa perubahan dari pasangan kita. Jadi kan kita galau. Gak kepikiran lagi. Sama. Ujian lah. Apalah. Kayak gak kepikiran lagi. Kayak jadi beban gitu. Yang seharusnya kan. Kita kan di SMA kelas 12 itu kan. Kayak belajar. Belajar buat. Untuk. Perguruan pimpinanti. Tapi ini malah jadi beban. Tapi ini serius sih. Kayak gak disarankan. Buat adik-adik. Yang SMA tuh. Pacaran kelas 12 itu jangan. 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 Iya sih. Karena. Karena. Gini ya. Karena ganggu konsentrasi itu. Jadi. Akhirnya banyak waktu yang terbuang. Apalagi ini. Contohnya. Apa. Kalau misalnya salah satu pacarnya itu bad mood gitu kan. Kita gak. Mengkiri gitu. Kita kadang kepikiran juga. Untuk. Untuk. Membuat dia senang gitu. Tapi satu sisi. Ada hal-hal. Kalau misalnya saling mengerti. Justru. Saling. Apa ya. Ngasih energi-energi positif gitu. Tapi masalahnya. Kalau misalnya malah. Jadi. Hal-hal yang negatif. Misalnya gini. Malah setiap malam nangis gitu kan. Malah. Malah setiap hari sedih. Malah setiap hari. Kepikiran dia. Itu gimana sih ya. Orang. Ada. Tapi juga jujur. Tapi juga. Ngalami proses. Apa. Hal-hal yang kayak gitu dulu. Itu. Jadi hal yang depresi di masa. Apa. Gak sih. Sebenarnya. Sebenarnya. Walaupun gitu ya. Akhirnya. Itu. Nami tertawain. Masalah itu sendiri gitu. Kenapa kok. Separah itu gitu. Dulu bisa segitunya ya kan. Iya. Kenapa kok bisa segitunya dulu ya. Apa itu karena memang. Wajib dirasain anak-anak SMA itu. Kayaknya sih. Iya sih. Bagi yang. Nekat. Bagi orang-orang yang nekat ya. Karena. Kita lihat ya. Kalau misalnya. Adik-adik itu pacaran. Tetap. Ya. Walaupun mereka saling perhatian. Tapi kan. Satu sisi. Kalau malah. Ngerugikan satu sama lain. Terus. Banyak yang udah terlewati. Atau. Mungkin sebenarnya kita bisa eksplorasi banyak hal sama kawan. Atau jadi. Kawan aja gitu. Nah. Kita. Bawa aray ke situ. Gini ya. Jadi sahabat aja kan. Itu. Itu jadi pilihan loh. Antara. Apa. Kawan dan cewek gitu. Misalnya apa. Walaupun kita gak tau nanti jalannya. Setelah itu gimana. Gitu. Kita gak tau jualan itu. Setahun. Dua tahun. Tapi kan. Kita lihat banyak fenomena gitu kan. Banyak kali sekarang. Yang sahabat itu malah jadi. Lebih. Apa ya. Lebih. Apa. Lebih. Lebih berani. Ngekspresikan rasa sedih. Lebih berani. Lebih ekspresikan rasa senang itu. Lebih. Gak kaku gitu kan. Kalau misalnya sama pacar itu. Kita bisa ngakui dalam beberapa hal itu. Malah lebih kaku. Terus. Jaga image gitu. Karena kita takut mencewakan dia gitu. Gimana tuh kalau orang-orang. Kalau masalah-masalah kayak gitu. Kayak mana ya. Bih. Bihong juga. Bihong juga ya. Karena kita lihat ya. Banyak masalah. Kalau misalnya pacaran itu. Akhirnya karena sahabat. Ini sendiri gitu. Atau. Atau gini. Ada yang saling jago. Apa. Saling. Jago-jagoin diri. Kalau misalnya. Itu. Sering terjadi sih V. Di hubungan haura. Saling menjago-jagoin diri. Gimana itu. Gimana ceritanya. Gimana cerita. Secara sikit aja. Secara umum aja. Gak usah terlalu spesifik. Kayak menjago-jagoin diri ya. Ya. Kayak diantara pasangan gitu. Jadi. Eh maaf ya. Mantan. Jadi. Kan. Kemarin pernah ada berantem. Kayak berantem hebat gitu. Kayak. Sempat. Terus kayak. Gak sengaja kelontar aja gitu. Emang. Emang kau tuh si hebat apa gitu. Terus dia kayak yang langsung ngirimin si video. Emang. Ya. Ya. Satu sisi ya. Sebenarnya kita. Gak apa-apa ya. Misalnya ada. Apa ya. Kita menunjukkan kehebatan masing-masing. Tapi kalau. Masalahnya. Itu tuh kayak. Diluar dari masalah loh Rafa. Emang. Kayak. Tiba-tiba gak nyambung dong. Kayak langsung ngirimin. Sisi. Tapi itu unik. Itu unik. Itu. Satu satu itu. Unik sih. Cuman ngeselin gak sih sih. Ngeselin. Tapi itu lucu. Tapi itu lucu. Boleh. Keren tuh. Oke. Tapi yaudahlah. Emang sih dia hebat sih. Itu dia. Dalamnya oke-oke. Cuman. Yaudahlah. Karena. Misalnya tadi. Kita bahasnya sahabat tadi kan. Banyak orang yang malah milih jadi sahabat. Faktornya salah satunya karena takut sedih. Takut kehilangan sahabatnya. Itu. Itu. Itu salah satunya. Kalau misalnya. Katara di Tedika. Kita udah tau ya. Kalau misalnya kita pacaran sama sahabat itu. Kalau misalnya putus. Bisa kehilangan keduanya gitu. Bisa kehilangan sahabat. Bisa kehilangan pacar. Kalau misalnya jadi sahabat kan. Kita gak kehilangan siapa-siapa. Misalnya berantem ya. Pasti berantem-berantem yang lucu-lucu aja. Kalau misalnya pacar itu kan berantem. Walaupun bisa putus nyambung. Tapi itu lebih. Lebih intens gitu. Lebih. Lebih bawa perasaan. Kalau misalnya sama sahabat kan. Helus-elusuan aja. Walaupun kayak kita dulu. Kalau sama sahabat kan. Kita kan gak ngebawa. Ke egoisan kita gak sih. Gak ngebawa ego kita. Kalau sama pacar kan. Kita kan lebih ke. Ego kan. Ya. Bener. Apalagi kita juga. Pernah ya. Misalnya. Misalnya kita juga. Beberapa hal kita pernah berdebat juga ya. Misalnya. Ada satu hal. Tapi. Kan akhirnya kita gak ada. Bawa-bawa masalah. Ke lebih dalam gitu. Sampai kita. Ah aku gak mau lagi lah. Bukan sama dia. Aku gak mau apa sama dia. Asal itu gak toxic juga. Jadi kan. Gak terlalu bermasalah gitu. Tapi kalau masalah kita pacaran kan. Biasanya. Orang memasakkan diri tuh. Lebih. Apa ya. Lebih. Lebih banyak ya. Daripada. Gimana ya. Bilangnya ya. Memasakkan diri untuk. Apa ya. Terus. Aku juga jadi bingung bilangnya. Memasakkan diri untuk. Untuk dia tuh. Punya aku gitu. Oh. Jadi kita gak bisa lepasin dia. Ke dunia yang. Sebenarnya kompleks juga. Teman-teman dia juga banyak gitu. Apa gak sih. Itu jadi masalah gak sih. Itu kenapa jadi orang. Jadi milih sahabat gak. Bener. Jadi sahabat aja. Bakalan jadi masalah sih. Itu maksudnya posesif kan. Iya. Posesif. Posesif itu. Emang. Sanggak bagus itu sih. Gimana kalau misalnya. Kita. Sudah teranjur terjebak. Sama hubungannya kayak gitu. Putusin sih. Eh. Serius. To the point aja gitu. Langsung kayak gitu. Iya lah. Karena kan cap. Karena lihat ya. Kita lihat juga adik-adik. Berapa orang. Raffi. Nengok kalau misalnya. Pacarnya udah bilang kayak gini. Dia malah kiutin gitu. Oh. Ya. Gimana tuh. Itu kan hubungan mereka kan kayak. Berarti mereka kan saling nerima aja kan. Kalau misalnya. Mau diposesif. Mau diposesifin. Atau enggak. Itu kan. Atau saling posesif ya. Hubungan kan. Saling posesif. Hubungan itu. Bisa dibilang toksikan. Kalau salah satunya itu. Kayak gak mau dipaksa kan. Iya sih. Bisa dipaksa. Tapi. Tapi sebenarnya malah. Terlalu bucin gak sih. Kalau kayak gitu. Ya. Sebenarnya kayak. Itu. Yaudah lah. Kembali lagi dengan. Yaudah mereka yang mereka. Mereka yang menjalankan. Mereka yang ngerasain nanti. Takutnya gini ya. Dalam situasi. Karena kita terlalu bucin sama. Ketua atau cewek kita gitu kan. Akhirnya waktu putus. Atau kita walau lagi galau. Kita pasti pulang ke. Kawan kita gitu loh. Itu sebenarnya jadi masalah gak? Gak sih. Karena kan setiap manusia. Pasti adalah ya. Pas dia lagi ngebucin. Pas dia putus. Terus. Walau balik ke kawan gitu. Karena. Akhirnya. Sahabat itu tempat pulang gitu kan. Tapi. Asal sahabat yang nerima. Nah itu gak masalah juga. Tapi ada. Kita lihat-lihat. Di luar sana. Apa itu. Dia. Mentang-mentang dia udah pacaran sama itu. Udah gak lagi mau kawan sama aku gitu. Itu sulit sih. Itu sulit karena. Mungkin. Ini masih. Kita masih sudut pandang. Apa ya. Kita masih sudut pandang. Anak. Lulus SMA. Baru lulus SMA gitu. Iya. Kita juga lihat. Adik-adik kita. Atau kita sendiri dulu. Memang belum. Belum ngerti terlalu banyak. Tentang hal kayak gini. Jadi. Ya. Mungkin dalam beberapa hal. Ada. Di antara kita yang kayak gitu. Gitu. Ya. Bawaannya masing-masing sih. Jadinya ya. Kalau misalnya kita. Kalau misalnya sahabat kita. Mana-mana aja. Ya gak masalah. Tapi kalau misalnya. Kita malah kehilangan sahabat. Gara-gara kita. Bucin dengan orang yang baru kita kenal gitu. Baru kita kenal. Lebih apa gak. Lebih. Lebih gak dewasa sih sebenarnya itu. Gak dewasa. Karena tergantung sih ya. Tergantung juga. Kalau misalnya halnya kayak gitu. Tapi. Berapa situasi memang ada. Yang kayak gitu. Kalian-kalian. Kita lanjut lagi. Kebahasan yang selanjutnya. Sahabat ya. Sahabat itu. Kalau menurut Haora. Apa sih Haora? Di luar Rafi juga ya. Misalnya. Kita kan juga sahabat virtual aja gitu. Kalau misalnya sahabat-sahabat Haora yang lain. Yang cewek juga boleh. Apa tuh artinya. Bagi Haora. Sahabat itu. Kalau Haora nih ya. Milih sahabat itu. Pasti harus yang luas. Biar nanti. Karena kan. Kadang ada sahabat. Apalagi kan. Haora kan. Banyak tuh ya. Kayak. Di circle ini. Di circle itu. Haora tuh pengen jadi yang netral gitu loh. Di dalam persahabatan. Kayak. Gak mau. Sebenarnya orang gak mau keterlaluan. Kayak. Deket kali sama orang itu kayak. Haora gak mau. Kenapa? Kalau misalnya apa? Terlalu deket gimana maksudnya? Karena nanti kalau misalnya Haora. Ketika ada di circle lain. Haora tuh pasti kayak yang. Yang dia bakalan nyindir lah. Kayak. Dia bilang kayak bakalan kayak. Yang. Aku gak dipeduliin. Aku kok gak diajak. Aku kok gak diini. Ngerti gak sih? Makanya Haora sampai sekarang tuh. Kayak gak pernah ada. Sahabat yang deket sampai sekarang. Sahabat cewek. Yang terlalu deket. Yang beneran sedeket itu gitu. Kayak. Inten sama dia terus. Itu kayak. Tidak ada. Jadi sebenarnya. Perkawanan itu juga. Apa ya. Ya. Walaupun kita. Bukan maksudnya. Terlalu. Memfaatkan. Tapi karena kita juga jaga. Netral untuk jaga perasaan orang lain juga ya. Satu sisi ya. Juga. Biar orang. Karena kalau misalnya perkawanan ya. Kita. Mungkin kita punya banyak kawan gitu. Apalagi zaman sekarang itu. Kalau misalnya. Dari. Kita bisa lihat dari Instagram aja. Kita. Kita. Kayaknya. Kawan kita tuh banyak. Tapi kan. Walaupun followers banyak ya. Akhirnya cuma itu-itu aja sebenarnya. Yang deket sama kita. Iya. Iya gak sih. Apalagi. Apa. Dulu ada konsep mungkin. Misalnya dulu. Misalnya ada close friend ya. Di filter close friend di Instagram. Itu kesannya kayak. Apa ya. Ada. Orang-orang. Pilihan bagi kita. Yang sebenarnya kita percaya aja sebenarnya. Bukan. Bukan semua orang itu juga. Bisa jadi kawan kita. Akhirnya. Sahabat itu. Itu-itu aja gitu. Kalau orang-orang gimana. Orang-orang sih gitu sih sebenarnya. Kawanannya. Karena. Ada beberapa hal. Ada beberapa pergaulan ya. Mungkin Raffi hindari kan. Ada beberapa. Temanan. Ya mungkin gak masalah. Gak masalah sih sebenarnya berkawan. Gak ada masalah sebenarnya berkawan sama mereka. Tapi berkawan bukan harus diri-diri kan. Kalau misalnya kawan itu. Malah ngasih pengaruh negatif ya. Itu kan. Akhirnya kan. Malah ngerugiin kita sendiri. Iya. Terus. Terus malah. Itu bukan mau ngurus harga diri ya. Maksudnya bukan mau menjaga. Bukan kita sebenarnya mau sombong ya. Kalau kita gak berkawan sama seseorang itu. Kita malah ramah sama semua orang. Ya boleh pasti. Tapi kalau misalnya. Terlalu intense sama semua orangnya. Terus. Kita malah. Gini lah. Apalagi sama sekarang. Udah banyak istilah-istilah toxic friends gitu kan. Itu. Nampaknya. Malah pengaruhi kita secara psikologis. Kalau. Apa ya. Kalau misalnya kita berkawan sama orang ini. Jadi. Kalau misalnya itu memang buruk. Ya ngapain kita kawanin gitu. Itu sebenarnya. Haurat pernah. Apa gak sih. Liatin fase-fase yang kayak gitu gak sih. Kau Raffi. Dulu kayaknya. Berkawan sama seorang. Tapi akhirnya sekarang. Malah. Malah masih. Udah mulai fase kayak milih gitu. Gimana. Jadi dulu tuh. Haurat tuh. Sebenarnya. Pengen. Pas awal. Apalagi pas awal masuk kuliah tuh kan. Haurat kan lagi kayak yang. Sering ngumpul-ngumpul sama temen kuliah. Gitu kan. Iya. Gak sering sih. Cuman kayak. Mau deket aja gitu sama mereka. Ya lama-kelamaan. Lama-kelamaan. Kita kayak. Udah tau sifat dia gimana. Kayak misalnya kayak. Sifat. Sifatnya misalnya kayak. Kayak nyinyir gitu kayak. Langsung pengen ngindarin aja gak sih. Kayak orang-orang gitu. Iya sih. Nyinyir itu bahaya banget sih. Karena kalau misalnya apa ya. Apalagi. Kita bukan mau bilang. Orang itu munafik. Atau misalnya. Two face. Tapi. Tapi berapa orang. Pasti ada yang kayak gitu. Kita. Kita. Kita lepasin pergaulan yang sini. Kita dibicarain nih kan. Kalau kita gabung situ. Kita malah bicarain kawan-kawan yang lain gitu. Karena. Jujur aja. Kalau misalnya dalam satu. Apa ya. Diskusi gitu. Misalnya. Sama kawan ini. Kita malah bicarain kawan yang lain. Yang gak ada di situ. Itu gimana sih. Kalau menurut Haora. Haora juga pernah kayak gitu sih. Sebenernya. Ya. Di kuliah itu. Di kuliah itu. Pasti pernah. Jadi. Kan ada. Kelas A. Kelas B. Kelas C. Ya gak sih. Nah. Tapi Haora tuh sebenernya kelas B. Haora selama ini deket sama kelas B. Juga karena. Kepuliahan. Karena juga. Kerja kelompok kemarin gitu kan. Sedang nongkrong sama mereka. Jadi ada. Kayak. Kemaren. Ada. Ada pokoknya. Satu. Angkatan tuh gabung nih. Kan. Kayak gabung gitu kan. Terus kayak yang. A, B, C tuh gabung. Nah. Jadi kayak saling-saling kenal. Saling-saling kenal. Yaudah. Abis itu gak lama. Kayak besok-besoknya. Haora kayak diajak sama anak kelas C. Buat ini bareng. Buat main bareng gitu kan. Yaudah. Abis itu pas Haora. Ngumpul tuh ya. Itu pas Haora pulang-pulang. Temen Haora yang kelas B itu kayak. Langsung nyinyirin Haora. Kayak nyindir-nyindir Haora gitu. Kayak. Mainnya sama anak kelas C. Nah kebetulan. Anak kelas C itu kan anak-anak mandiri. Which is anak-anak. Orang-orang kaya gitu kan. Mereka langsung mikirnya kayak. Oh pantes lah gini. Gabung-gabung sama anak sana. Kami apalah gini-gini. Kayak. Gak gitu loh weh. Kayak. Aku juga kesana karena kemarin. Anak C juga. Ada salah satu temen kita. Anak Spencer juga disitu. Jadi kayak. Mau jumpa juga lah gitu kan. Mau gabung juga gitu kan. Karena kan. Memang kan temen SMP kan. Satu orang cuman dia gitu. Iya. Jadi kayak ya. Gak gitu loh weh gitu. Ya sekarang kalau misalnya salah sangka. Juga jadi masalah ya. Ya masalah kan. Apalagi. Itu sebenarnya ribetnya perkawanan itu. Kalau udah terlalu banyak. Sebenarnya itu. Ini kan jadi konflik masing-masing. Apalagi kan memang. Di umur-umur segini itu. Untuk kawan-kawan kita juga. Banyak yang. Kita bukan mau bilang kita gak egois juga. Tapi memang kebanyakan pasti. Ada. Pencarian jati diri yang masih berproses gitu kan. Apalagi. Banyak kali mimpi-mimpi yang diinginkan. Banyak kali cerita yang dimau. Kita milik kawan kadang. Ya ada salah satunya. Mungkin kita milik kawan. Karena sesuatu. Ada milik kawan karena memang kita mau. Ada juga kita milik kawan. Gara-gara kita. Terpaksa. Ada beberapa kawan yang paksa kita harus kenal sama dia. Tapi satu sisi ya. Banyak itu yang kawan-kawan yang malah. Sahabat-sahabat itu yang malah. Berjasa bagi kita itu yang kalau misalnya. Mereka itu memang betul-betul tulus. Apalagi kalau misalnya kita memaksakan diri berkawan sama seseorang gitu kan. Akhirnya memang gak semuanya bakal berjalan baik gitu. Kalau misalnya banyak orang yang mau berkawan sama kita ya. Harusnya kita terima mereka ya. Asal mereka juga baik gitu hubungannya untuk menjaga. Ya karena perkawannya itu rumit. Dan juga jadi hal. Sebenarnya satu sisi memang itu hal yang paling penting sih. Kalau kita hidup sini kan. Apalagi kita makhluk sosial gitu. Kita gak bisa hidup individualis ya kan. Apalagi walaupun orang berpikir ya. Ya misalnya orang banyak berpikir Raffi itu. Ah bisa sendiri semua ya. Tapi satu sisi jujur ya. Dibilang di sini. Gak mungkin juga Raffi bisa. Lakuin banyak hal itu. Ya sendiri. Walaupun seambis itu. Tapi gak mungkin juga semuanya bisa tercapai. Iya gak? Gini lah misalnya. Melewati proses-proses aja ya. Maksudnya proses yang sedih gitu. Kalau misalnya Raffi gak punya sahabat. Kayak mereka ini. Kayak Haura. Mungkin kita sebut aja. Si Apip. Si Indigo. Si... Ya temen-temen yang... Ya mungkin si Indra. Nanti kalau gak disebut dia nanti jadi masalah. Ini. Mereka ini. Dan temen-temen yang lain ya. Tanya lah. Kalau misalnya kalian gak ada. Jujur aja Raffi juga gak tau gimana caranya. Berkawan yang ber... Apa ya. Melepaskan rasa.